Jangan lupa sak tempol Presiden Joko Widodo bertolak ke Provinsi Papua guna melakukan kunjungan kerja pada Jum'at 1 Oktober 2021 Bersama rombongan terbatas, Presiden lepas landas dari pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Pusuma, Jakarta menggunakan pesawat kepresidenan Indonesia I Setibanya di Bandar Udara Sentani Kabupaten Jayapura, Presiden Jokowi dan rombongan akan langsung bermalam dan melanjutkan agenda kerja keesokan harinya Dalam kunjungan kerja tersebut, Presiden diaginakan untuk membuka pekan olahraga nasional PON 20 hingga meresmikan sejumlah infrastruktur Untuk pertama kalinya, perhelatan olahraga terbesar di Indonesia digelar di Provinsi Papua Sebagaimana diketahui, PON yang merupakan ajang olahraga nasional 4 tahunan ini akan diikuti 6.442 atlet dari seluruh Indonesia yang didampingi tim pelatih berjumlah 3.000 orang Tempat utama penyelenggaran PON berada di Stadion Lukas Enembe Sentani Timur, Kabupaten Jayapura yang berkapasitas 40.000 penonton Sebelumnya PON Terima kasih 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 Terima kasih.